Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Kabar terbarunya, menyebutkan bila PT. PAL Indonesia, menerima kunjungan dari British Embassy di Jakarta. Kunjungan tersebut, dalam rangka memperkuat hubungan diplomasi antara Inggris, dan Indonesia. Nah, usut punya usut, CMO PT. PAL, Bapak Wilgo Zainar, menyambut langsung kehadiran Duta Besar Inggris untuk Indonesia and Timor Leste, Bapak Owen Jenkins, dan British Prosperity Honorary Consort, Ibu Aivi Kamajaya, bersama rombongan. Pertemuan tersebut, juga dihadiri oleh jajaran kepala divisi di PT. PAL. Nah, dalam sambutannya, Bapak Wilgo Zainar, menuturkan bahwa PT. PAL Indonesia, telah memiliki kerjasama strategis dengan industri lokal Inggris. Baik dalam peran global supply chain, maupun dalam kaitannya dengan lisensi, yakni seperti Bae System Bofor, maupun dengan Babcock. Sobat sekalian, kunjungan British Embassy, dimaknai sebagai salah satu upaya memperkuat keperluan bisnis G2G, serta merupakan implementasi dukungan internasional, terhadap kemajuan PT. PAL. Nah, sebagai galangan kapal termoderen di Indonesia, PT. PAL memiliki manajemen rantai pasok berskala global, atau lebih tepatnya global supply chain. Adanya dukungan global supply chain, memungkinkan PT. PAL, dalam melakukan pemenuhan kebutuhan komponen kapal kombatan, dan produk lainnya secara optimal. Nah, usut punya usut, Dubes Inggris, Bapak Owen Jenkins, dalam kesempatan tersebut, menyatakan memberi dukungan penuh, terhadap kerjasama antara PT. PAL dan Babcock International, dalam pembangunan kapal frigate, di galangan PT. PAL Indonesia. Dubes Inggris itu, juga berharap bila kunjungan ini, menjadi sarana memperkuat relasi kemaritiman dengan PT. PAL, melalui kerjasama dengan Babcock International. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Itu saja video kali ini, dukung channel ini agar lebih berkembang. Jika kalian suka klik like, share, dan jangan lupa hidupkan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info militer menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!